Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Jamsi Bakti oke, jadi di video kali ini saya mau coba share ke teman-teman ya ini lanjutan video yang kemarin, yaitu tentang pemasangan link stabilizer Honda City Z oke, jadi kita sudah ada di samping mobilnya nih, mobilnya disini nih jadi tinggal kita eksekusi aja pemasangannya, jadi yang mau tau caranya seperti apa, simak terus videonya jangan lupa yang baru mampir untuk subscribe, nyalkan juga tombol loncengnya oke, let's do it nah oke teman-teman, itu ban sudah saya lepas, jadi pertama lepas bannya dulu, terus ya, ya dongkrak lah yang pasti pertama ya, dongkrak terus lepas ban habis itu kita lihat di bagian dalam ini, nah oke, posisinya tuh tepat di bawah sini kalau di sini kelihatan aduh, mana sih, ah ini dia oke, ini link stabilizer nya jadi kalau punya yang biasa ini sebenarnya masih oke ya tapi karena kemarin dapat kiriman dari om David dari bang David ya oke lah, kita pasang aja oke langsung aja kita pasang pertama kita siapin kunci 14 untuk buka baut yang ada disini sebenarnya ada kunci L tapi kalau sandainya ikut muter baru kita pakai, tapi kalau nggak kita pakai kunci 14 nya aja atas dan bawah yang sebelah, ini kan sebelah kiri ya yang sebelah kanan juga sama jadi ini pertama kita kendorin terus kita copot oke, kita langsung aja saya ambil dulu kunci 14 nya langsung kita buka dan kita ganti ya, ini kita sudah siapkan kunci Sof 14 untuk membuka jadi, cuma ini aja kayaknya cuma pakai kunci Sof 14 dan yang pasti di domkrak oke, Bismillahirrahmanirrahim oke, sudah, kita buka yang bawah juga Nah itu ya teman-teman Di bagian bawah ini Pas banget di bawah Kabel apa ini Rem tangan Sudah mendor Tapi ngomong-ngomong kelihatan sih Sudah mulai pecah juga sih kebetulan lah ya Jadi Karena ada Setelah yang baru Kenapa kita pasang aja Kebetulan memang kelihatannya ini sudah mulai Mulai-mulai Kendor Sub indo by broth3rmax Oke Baut 1 sudah terlepas Emang gak keras Wajar aja Karena emang ini di bagian bawah ya Pasti Kena kotoran Berkarat Jadi agak susah Tadinya saya pakai kunci L Tapi Kayaknya lebih enak pakai ini Biar Dia megang yang belakangnya Karena dia pakai kunci shock Jadi susah Kalau pakai kunci L Oke Sekarang kita yang Bagian bawah Kemudian yang bagian bawah ini Lebih gampang Terima kasih telah menonton! Oke Sekarang Proses perlepasannya Nah Kepul sedikit Ntar dulu Sabar Kita Oke Nah Oke jadi Kita pakai Alat tambahan Di bagian link stabilisernya Ini kan Ini bagian armnya Kita tekan Ke bawah Supaya di bagian Tadi ini ya Itu dia Agak kendor Jadi dia bisa kita cabut Nah ini Nah ini Link stabilisernya Sama ya Ini juga masih Masih kenceng sebenarnya Saya juga Tuh Masih bagus lah Cuman Karena udah beli ya Sekalian Saya infoin aja Buat teman-teman Kalau mau ganti link stabilisernya Seperti prosesnya Dan Kalau ini rusak Biasanya ada bunyi-bunyi Apa ya Duduk-duduk gitu ya Apa ya Kutuk-kutuk Kutuk-kutuk Biasanya nih Apa sih namanya nih? Kaliper ya Kaliper rem Itu biasa bunyi Kutuk-kutuk Kayak besi-besi Saling beradu Cuman Kalau ini Kalau ini udah kendor Dia akan bunyi juga Pastinya Tapi kalau Biasanya ini Masih Masih kenceng Tuh Sebenernya masih cukup Layak untuk dipakai Cuma Sekalian Saya buat konten aja Dan kebetulan Ada kiriman yang baru Kita pasang yang baru Oke Sekalian kita pasang Cara juga sama Kayak tadi Kita Arah kanan kiri Berarti ini gini ya Yang kesana Yang ke bagian belakang Sudah masuk Tinggal kita pasang Bautnya Baut 14 Semuanya Bautnya Oke Kita kenceng Yang bawah Angin Selesai, gampang kan? Seperti itu aja yang penting ya, jadi buka bannya, eh sorry, dong krak dulu, habis dong krak, buka kendorin bannya, copot bannya, kemudian ini di bagian next stabilizernya ya, pakai kunci 14, pakai kunci shock bisa, terus kita copot, terus untuk melepasnya kita pakai bantuan, bantuan alat ini, supaya gampang, datang ke bawah, lepas, lalu kita pasang yang baru, selesai. Nah, nanti yang untuk sebelah kanan, sama aja seperti yang baru kita lakukan, jadi seperti itu aja ya, oke, jadi itu aja video singkatnya untuk pemasangan link stabilizer Honda City Z yang bagian belakang ya, itu temen-temen yang mau coba silahkan di rumah, dan setelah lagi yang baru mampir, yang belum subscribe, subscribe dulu ya, oke, itu aja mungkin video untuk hari ini, thanks for watching and see you next video, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh